Lanyallah bangga Timnas Indonesia rai emas di ajang SEA Games 2023 Abadikini.com, Jakarta, torehan positif Timnas Indonesia yang sukses meraih medali emas dari cabang sepak bola di SEA Games 2023 Kamboja di apresiasi Ketua DPDRI, AA Lanyallah Mahmud Mataliti Lanyallah bangga atas kerja keras Timnas Indonesia hingga bisa meraih medali emas Indonesia patut bangga atas raihan yang ditoreh oleh Timnas Indonesia Mereka menunjukkan kapasitas mereka bahwa Indonesia layak mendapatkan medali emas Apalagi medali emas ini adalah penantian selama 32 tahun Selamat untuk tim pelatih dan seluruh pemain Timnas dan seluruh rakyat Indonesia Kata Lanyallah dalam keterangan resminya Rabu, tanggal 17 Mei tahun 2023 Senator asal Jawa Timur itu menilai skuad Garuda memang layak mendapatkan prestasi terbaik di ajang ini Selain memiliki skuad yang baik Secara mental Timnas Indonesia menunjukkan jati diri bahwa mereka adalah juara Sejak awal bermain di ajang tersebut Timnas Indonesia telah menunjukkan mental juara Meski ada selentingan bahwa kita tak diunggulkan meraih medali emas Tapi kita tak gentar Mereka membuktikannya di atas lapangan Saya tahu betul ramuan Indra Safri itu terkenal dengan permainan yang tidak pernah patah semangat Permainan tidak kenal lelah Kemarin itu dibuktikan di lapangan saat melawan Thailand Tegas Lanyallah Sekedar informasi Indra Safri merupakan salah satu pelatih Timnas yang ditemukan dan kerja di kepengurusan Lanyallah Saat pria yang juga senator asal Jawa Timur menjadi wakil ketua umum PSSI pada tahun 2013 hingga 2015 Serta menjadi ketua umum PSSI pada tahun 2015 hingga 2016 Alhamdulillah saya lihat juga ritual sujud syukur sudah kembali dilakukan di skuad Timnas Saya bangga dan terharu melihatnya Ujar pria yang juga pernah menjabat ketua badan tim nasional, BTN Saat Lanyallah menjabat sebagai ketua BTN Timnas diarahkan Lanyallah untuk sujud syukur tanda bahagia dan mensyukuri nikmat Allah Sehingga menjadi ritual saat mencetak gol ataupun meraih kemenangan Sebagai mana diketahui, Indonesia akhirnya memenangkan medali emas dari cabang sepak bola SEA Games 2023 Kamboja Sukses diraih usai mengalahkan Thailand 52 di partai final Di final sepak bola SEA Games 2023 Timnas Indonesia U22 mengalahkan Thailand 52 di Olympic Stadium, Phnom Penh, Kamboja Selasa, tanggal 16 Mei tahun 2023 Dua gol tim Asuhan Indra Syafri diborong Ramadan Sananta di babak pertama Pada babak kedua, Indonesia sempat kebobolan oleh Thailand lewat aksi Ananyot Sangwal Thailand kemudian menyamakan skor di masa injuri time menjadi 2-2 Lewat gol Yotsakon Burafa Laga lanjut ke babak tambahan Di masa extra time, Indonesia mendapat gol ketiganya Irfan Jauhari mencetak gol ketiga Indonesia Dan gol keempat dicetak Fajar Fatur Rahman Serta Beckham Putra ikutan mencatatkan namanya di papan skor Gol terakhir disumbang memastikan kemenangan 5-2 sampai peluit panjang berbunyi Kemenangan itu memastikan Indonesia mendulang medali emas di SEA Games 2023 Medali emas sepak bola akhirnya kembali diraih setelah menanti 32 tahun